Intro Incheon Heungkuk Live Pink Spiders, salah satu kandidat juara Liga Voli Korea 2020-3 2024, tengah mempersiapkan diri dengan menghadirkan amunisi baru. Namun, langkah berani diambil dengan mencoret Jelena Mladenovic, legiun asing yang meski tampil bagus harus meninggalkan tim. Jelena Mladenovic, pemain opposite yang kompetitif, dan menjadi salah satu pendulang poin terbanyak Pink Spiders, harus merelakan tempatnya. Meskipun mampu bersaing di jajaran 10 besar top score Liga Voli Korea. 2023-2020, 4 dengan 500. Satu poin, dia menduduki peringkat ke-8, satu setrip di bawah Megawati Hangestri Pertiwi, dari Dejeon Jungkuan Jang Red Sparks, yang mengoleksi 544 angka. Pemain asal Jember Jawa Timur Megawati, berhasil mengungguli Mladenovic dalam perolehan poin. Namun, keputusan kontroversial tim Pink Spiders untuk mencoret Mladenovic di tengah kompetisi menuai kekecewaan, terutama dari pihak yang mengapresiasi performanya. Posisi Mladenovic akan diisi oleh Pevoli asal Amerika Serikat, Willow Johnson, putri dari legenda bisbol Amerika Serikat, Randy Johnson. Willow Johnson akan menjadi tandem bagi penyerang legendaris Korea Selatan, Kim Yeon Kong, dalam sisa pertandingan yang akan datang. Meski keputusan ini menuai kekecewaan dari sebagian pihak, pelatih Marcelo Abondanza tetap teguh pada keputusannya. Ia memberikan alasan pencoretan Mladenovic, bukan hanya karena kurangnya performa di lapangan, tetapi juga sikap buruk yang ditunjukkan pemain berusia 27 tahun itu. Dalam laga pamungkas putaran keempat, Pink Spiders harus mengakui keunggulan GS Caltex Soul Key XX dengan skor 1-3. Hasil ini membuat Pink Spiders kehilangan beberapa poin, dan posisi mereka turun. Meski Mladenovic tidak bermain dengan baik, Abondanza mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap buruk yang ditunjukkan pemain tersebut, terutama saat menghadapi kekalahan. Abondanza memberikan pernyataan kontroversial, menyebut bahwa dia dapat membantu pemain jika performanya tidak bagus, tetapi tidak dapat berbuat banyak terhadap sikap buruk. Pernyataan ini mencerminkan bahwa bagi pelatih tersebut, sikap dan mentalitas pemain memiliki peran penting dalam keberhasilan tim. Meskipun banyak pihak merasa kecewa dengan keputusan ini, Abondanza meyakinkan bahwa langkah tersebut diambil untuk kebaikan tim. Bagi Pink Spiders, menjaga atmosfer positif dan sikap pemain yang baik menjadi prioritas dalam meraih kesuksesan di Liga Voli Korea 2023-2024. Meski kontroversial, keputusan ini menjadi sorotan dalam dunia Voli Korea dan menunjukkan bahwa dibalik gemerlah poin dan prestasi, faktor sikap dan kepribadian pemain juga memiliki dampak besar dalam perjalanan sebuah tim menuju kemenangan.